Oke guys, welcome back to my channel, Divaunet Untuk di video kali ini, aku bakal coba untuk kasih tutorial Karena disini udah ada yang tanya gimana sih caranya kita ngapus watermark Pada video, pada foto gitu ya Nah, untuk kali ini aku bakal coba untuk kasihkan tutorialnya Dan ini pasti 100% bekerja Sebelumnya kalian harus pastikan dulu ya Kalau watermark itu adalah gambar atau logo yang ada di foto atau di video kalian Sehingga kalian merasa itu akan menjadi brand kalian gitu Tapi gimana caranya kita akan hapus itu brand ataupun itu watermark yang ada di foto atau video Seperti apa keseruannya Jangan lupa untuk pastikan kalian selalu di like, komen, share, dan di subscribe Klik tombol loncengnya Karena setelah kalian klik tombol lonceng Kami akan memberikan informasi di saat kami mengupload videonya Dan kalian malang pertama Check it Oke, untuk yang pertama Kalian buka dulu aplikasinya Untuk disini guys Aku menggunakan aplikasi manager watermark Kalian bisa download aplikasinya di flystore Lalu kalian bisa menggunakannya secara search sama Oke, by the way ya Untuk di aplikasi ini Dia ada dua yang bisa kita lakukan Yang pertama bisa mengapus ataupun menambahkan logo Di dalam foto ataupun di dalam video Ya, kita masuk dulu ke aplikasinya Masuk dulu ke aplikasinya Nah, untuk disini seperti saya sebutkan sebelumnya Ada pilih foto, pilih gambar gitu ya Nah, kita coba untuk pilih gambar terlebih dahulu Lalu disini kan kita akan menghapus Bukan menambah Jadi kita menghapus logo Lalu, untuk disini pilih foto mana yang mau kita hapus Anggap aja foto yang burung ini ya Oke Lalu, untuk disini yang mau kita hapus adalah tanda tangannya Jadi, kalian bawa kotak kecilnya ini Kotak kecilnya Oke, serapi mungkin aja ya Sebebas kalian Setelah itu kalian klik simpan Lalu Setelah itu kalian klik checklist yang di atas Oke Oke, kita lihat dulu ya Kita lihat dulu hasil setelah di watermark Watermarknya dihapus Ya, ini dia hasilnya Oke, ini dia hasilnya Hasilnya setelah dan sesudahnya Ya, sebelum dan sesudah ini ya Oke Sekarang, kita bakal coba untuk gimana caranya Menghapus yang ada di dalam video Caranya sama ya Klik pilih video Lalu, hapus logo atau mau tambahkan logo Untuk disini kita buat hapus logo Oke Nah, untuk hapus logo Kita pilih videonya Video mana yang mau kita hapus gitu ya Oke Saya ambil video yang ini Nah, tetapi untuk disini Videonya kan Oke, coba kita putar ya Oke Yang mau saya hapus adalah Yang bacaan nasi biryani-nya Oke Oke ya Jadi coba Saya hapus Kita klik simpan Setelah kita klik simpan Untuk disini Dia langsung otomatis menyimpan Nah, setelah itu tersimpan Prosesnya akan tersimpan otomatis Kedalam gallery kalian Jadi caranya mudah dan gampang Kalian bisa melakukan hal ini Dengan semua jenis video Jenis foto Yang ingin kalian lakukan Menghapunkan watermark Di dalam video kalian So, sampai disini aja dulu Untuk tutorial kita kali ini Thank you banget buat kalian Yang udah mau ngikutin kita So, jangan lupa Untuk pastikan selalu Like, comment, share Karena kalian lah orang yang pertama Untuk mendapatkan Informasi dari kita Kalian boleh komen di bawah Kira-kira kita akan tutorial Sudahana apalagi Tutorial apalagi Yang berkaitan dengan tutorial Thank you guys Have a nice day See you Bye-bye